Hai teman-teman semua jumpa lagi bersama Arman dalam cerita misteri tanpa basa-basi yuk kita ikuti saja ceritanya kita mancing disana banyak ikannya ajak temannya sore itu Perry bersama kedua rekannya hendak mancing ikan disuai yang cukup jauh dari desanya dan agak masuk ke pedalaman motor Ferry itu dititipkan kepada seorang lelaki tua parubaya yang berpakaian kumel dan agak lusuh sambil memberikan sebungkus rokok sebagai ucapan terima kasih ya sebenarnya sih mereka itu belum pernah memancing ikan ke daerah tersebut mereka berdua mendapatkan petunjuk dari temannya dimana tempat lokasi memancing ikan besar saat itu tak temannya nanti jika bertemu dengan lelaki tua tanyakan saja dimana tempat memancing ikan yang banyak dan besar-besar kata temannya jadi peri itu mencari petunjuk dimana lokasi orang tua tersebut berada untuk menunjukkan tempat dimana terdapat mancing ikan yang cukup besar disana akhirnya setelah mencari lelaki tua tersebut akhirnya mereka bertemu dan bertanya kepada lelaki tua itu lokasi yang tepat untuk memancing ikan besar lalu lelaki tua parubaya tersebut memberi tahu ancar-ancar lokasi sumai yang biasa dipakai untuk memancing menurut lelaki tua itu ya mereka harus berjalan ke arah barat dengan menyelusuri terus jalan setapak yang cukup jauh patokannya katanya adalah sebuah pohon beringin besar berumur ratusan tahun tak jauh dari sana itu akan ditemui sebuah sungai yang cukup besar itu menurut lelaki tua itu mereka pun berdua akhirnya menuju sungai dengan menyelusuri jalan setapak yang sangat sempit dan dipenuhi dengan rumput ilalam kanan dan kiri jalan masih banyak ditemui hutan yang cukup lebat sesekali melewati beberapa ladang penduduk ya memang lokasinya cukup jauh yaitu sekitar setengah jam perjalanan dan pada akhirnya mereka menemukan pohon beringin tua yang cukup besar tidak jauh dari pohon beringin tersebut terdapat sungai yang cukup luas dan dalam air sungai itu berwarna kecoklatan mengalir dengan tenang beberapa pohon bambu yang cukup lebat menghiasi pinggiran sungai tersebut mereka lalu menyisir sungai sangat jauh lokasi tersebut ya tepatnya untuk memancing ikan mereka harus berjalannya cukup jauh sekali ya pada akhirnya mereka tiba ketika mereka tiba disana itu waktu sudah menjelang maghrib jadi masih agak terang ya maghrib langsung saja Ferry dan temannya mengambil posisi memancing dengan posisi berlainan jadi jarak mereka diantaranya itu cukup jauh ya kurang lebih sekitar 20 meter jadi diantara mereka tidak saling melihat karena dihalangi oleh semak belukar dan pohon bambu yang sangat rindang akhirnya mereka berdua tidak menyanyiakan waktu untuk sederhana memancing dan mereka segera memulai sudah satu jam berlalu yang tadinya mereka sampai di tempat maghrib sekarang suasana sudah berubah menjadi gelap kulit namun ada cahaya rembulan di malam itu dan cukup membantu membuat suasana menjadi agak keremang-remang anehnya sampai saat ini Ferry itu tak satupun ikan yang didapat lalu dia beranjak dari tempat duduknya dan bergerak menuju tempat mancing temannya yang terdekat dia mau melihat temannya itu pas terlihat ternyata temannya sudah mendapati dua ekor ikan besar waduh Ferry merasa kalaset lah akhirnya Ferry pun bergabung bersama temannya tetapi temannya itu mengalah tidak mau disitu mereka agak berjauhan lagi tentu saja tidak disiasiakan kesempatan baik itu ya lalu posisi temannya digantikan oleh Ferry dalam hati dia berpikir pasti akan mendapatkan ikan besar seperti temannya itu pikir Ferry lalu kembali Ferry menyiapkan umpan dan dilemparkanlah mata pancing ke arah sungai di bawah pohon bambu hutan yang sangat lebat tiba-tiba tali senarnya bergerak lincah kesana kemari pasti ikan besar pikir Ferry maka terjadilah tarik menarik antara Ferry dan si ikan tersebut dan tarik menarik pun dimulai dengan serunya dia mulai menunjukkan kemampuan menarik dan mengulur senarnya sedemikian rupa agar ikan tangkapannya tidak lepas begitu saja beberapa detik kemudian pancingnya tersentak cross dan Ferry merasa mata pancingnya terlepas saat itu juga tarikan pancingnya itu menjadi kendor waduh enteng kembali terlepas pikir Ferry segera digulung senar pancing untuk memastikan apa yang terjadi ketika ujung senar muncul ke permukaan air ternyata mata pancingnya tidak putus bahkan umpan dan timah pemberat pancing pun masih terpasang rapi dia pun bersyukur wah alhamdulillah tidak perlu ganti lagi mata pancingnya dalam hati sih pancingnya tidak putus dia tidak terlalu kecewa karena tidak perlu mengganti mata pancingnya itu pikir Ferry umpannya masih utuh dengan mata pancingnya namun kembali senarnya menyenyucang kali ini Ferry tidak mau menyanyiakan kesempatan dalam memainkan pancingnya dengan berbagai teknik dan pengalaman yang dia kuasai yang dimiliki dia berusaha mengalahkan ikan besar yang sedang memakan umpannya pergumulan kembali terjadi dengan sengit tarik menarik antara ikan dan Ferry pun terjadi itu berlangsung beberapa menit lamanya sayangnya kejadian yang pertama tadi terulang kembali ya jelas saja Ferry sangat kecewa tapi dia terobati juga karena mata pancing ternyata masih utuh beserta umpannya ini aneh untuk yang kedua kali mata pancing dan umpannya itu masih tetap utuh seperti tidak terjadi apa-apa tentu saja Ferry semakin keheranan ini aneh menurut sepengetahuan yang seharusnya itu mata pancingnya putus karena tarikan ikan tadi keras sekali tetapi dia masih penasaran dan kembali melempar mata pancingnya ke tengah sungai tersebut baru saja beberapa detik ke dalam sungai mata pancingnya terasa ada yang memakannya kejadian terulang kembali bahkan pergumulan antara Ferry dan ikan ini lebih seru loh dari sebelumnya tarik menarik dan itu berlangsung sangat lama sehingga itu cukup menegangkan dan sangat menguras tenaga karena ikannya begitu besar sepertinya akhirnya kembali lagi Ferry di kalahkan oleh ikan misterius itu dia merasa pancingnya kali ini pasti benar-benar putus karena tarikan senaranya sudah langsung mengendur tapi kali ini mata pancingnya dan timah pemberatnya masih terpasang rapi kecuali itu umpannya yang sudah tidak ada jadi mata pancingnya utuh tapi anehnya itu umpan tidak ada aduh mulailah mungkin karena terjadi sudah sampai ketiga kalinya Ferry itu mulai kesal sudah mengalami kejadian ketiga kalinya kesabaran Ferry pun mulai hilang sumpah serapah keluarlah dari mulutnya dasar ikan sialan kalau mau makan umpan ya makan saja jangan mainin gue begini dah kalau kamu setan muncul saja sekalian teriak Ferry dengan kesal setengah menantang sambil duduk bersilah Ferry memegang mata pancingnya dan bermaksud memasang umpan yang ada di sisi kanannya jadi mengambil umpan di sisi kanan itu tapi alangkah terkejutnya dia karena ada seseorang nenek-nenek sedang berongkok berpakaian kebaya itu pakaian kebaya di zaman dahulu dengan kedua mata yang melotot dan wajahnya rambutnya itu berantakan sontak semua bulu kuduk dan semua rambut yang dimiliki Ferry dari atas sampai ke bawah itu menjadi berdiri tegak seperti landak beberapa detik lamanya badan Ferry tidak bisa bergerak dan saling pandang dengan nenek tua itu yang matanya melotot tadi serta rambut yang berantakan itu itu mereka saling pandang memandang ya seperti orang jatuh cinta lah yang pertama kali pandangan pertama lalu itu masih beruntung dalam kondisi takut yang luar biasa dia teringat nasihat almarhum ayahnya jadi ayahnya itu almarhum ya pernah berkata begini Helfer kalau kamu ketemu dengan hantu dikujamkan pisau atau benda tajam lain ke bumi maka hantu itu akan hilang gitu katanya itu menurut dari bapaknya dengan sisa kekuatan yang masih tersisa secara reflek Ferry mengambil pisau belati yang tersimpan di balik bajunya dan menghujamkan ke bumi sambil mengucapkan sumpah serafah sontak saja nenek nenek itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya lah kemudian Ferry langsung saja berdiri dan berteriak minta tolong sambil memanggil temannya tolong tolong tapi beberapa kali dipanggil yang anehnya itu teriakannya itu tidak mengeluarkan suara beberapa kali Ferry berteriak tetap aneh suara dari mulutnya seakan-akan tidak keluar dan dia merasa bertuliak sekeras-kerasnya namun tidak terdengar suara sedikit pun dari mulutnya kayak gini aduh rinding dengan sisa kekuatan yang ada Ferry berusaha berjalan sambil mulutnya berteriak tetapi langkahnya itu terasa berat berat sekali satu langkah itu terasa seperti membawa beban yang sangat berat tetapi dia terus berjuang sambil berteriak dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yaitu ayat kursi karena dia memang guru ngaji jadi dia membaca terus ayat kursi di dalam hatinya karena dia tidak bisa bersuara baru pada langkah ketujuh ketujuh itu kakinya baru terasa ringan dan tiba-tiba teriakannya menjadi normal dan kencang sekali sayup-sayup itu terdengar di ujung sungai jadi berteri segera bergerak cepat mencari temannya namun tidak ditemukan peri terus menyelusuri tepi sungai akhirnya setelah bergerak beberapa menit temannya akhirnya ditemukan ternyata temannya berada cukup jauh dari lokasinya dan cukup jauh sekali akhirnya peri bercerita kejadian seram yang menimpa dirinya kepada temannya untuk menghentikan kegiatan memancingnya dan kembali ke gubuk petani karena motornya dititipkan oleh petani tersebut sesampainya di sana si peri pun menceritakan kejadian yang dialami oleh bapak tua itu ya petani itu kemudian petani itu menjelaskan kalau tempat tersebut memang angker kata pak tua itu sudah banyak orang yang mengalami hal serupa beberapa pemancing pun pernah mengalaminya ternyata menurut pak tua tidak jauh dari lokasi kejadian terdapat makam tua yang tidak terurus ya mungkin penghuni alam gaif yang ada di sana merasa terganggu dan marah jelas saja marah dengan kehadiran mereka kan sejak saat itu peri dan temannya tidak berani lagi mancing ikan di daerah tersebut dan kejadian itu menjadi pelajaran berharga bagi dirinya sampai sekarang demikian cerita misteri yang saya dapatkan melalui kisah nyata di dunia maya itu dengan beberapa perbaikan agar teman-teman mudah dan memahami ceritanya Arman pamit undur diri dan akan kembali menceritakan hal-hal misteri yang ada di sekitar kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati